Pernahkah Anda kesulitan membuka ritsleting koper hanya karena koper penuh dengan pakaian dan barang-barang penting yang Anda yakini diperlukan untuk perjalanan? Ya, kamu tidak sendirian. Masalah umum ini dapat menggubah antisipasi perjalanan yang menyenangkan menjadi kobaan yang penuh tekanan. Namun jangan takut, karena hari ini kami mempelajari seni menggemas sekarah efisien, menggubah tugas berat ini menjadi mudah. Lengkap pertama, buat daftarnya. Mulailah dengan membuat daftar lengkap segala sesuatu yang penting untuk perjalanan Anda. Hal ini menggurangi kemungkinan melupakan sesuatu yang penting dan membantu menggendari pengemasan yang berlebihan. Sertakan semuanya mulai dari pakaian dan perlengkapan mandi hingga barang elektronik dan dokumen. Ingat kata kuncinya di sini adalah penting. Langkah kedua, pilih bagasi yang tepat. Tergantung pada durasi dan jenis perjalanan Anda, pilihlah koper atau tas yang berukuran pas. Sebuah liburan singkat akhir pekan mungkin hanya membutuhkan tas dofle, sementara liburan dua minggu memerlukan koper yang lebih besar. Sekarang, menuju langkah ketiga, gulong jangan lipat. Mungkin tempat bertentangan tetapi menggulong pakaian sebenarnya menghemat lebih banyak ruang daripada melipat. Ini juga membantu menggurangi kerutan dan memudahkan Anda untuk melihat segala sesuatu yang telah Anda bongkus sekaligus. Langkah keempat, manfaatkan setiap insi ruang. Sepatu membuat ruang penyimpanan yang bagus untuk barang-barang kesil seperti kayos kaki, sabuk, atau penggesi daya. Demikian pula, sudut dan tepi koper sangat kokok untuk menyelipkan pakaian dalam dan barang-barang kesil lenya. Langkah kelima, susun barang-barang Anda lapis per lapis. Mulailah dengan sepatu dan barang-barang di bagian bawah. Kemudian pakaian yang digulong. Dan akhirnya, barang-barang yang mudah rusak dan perlengkapan mandi di bagian atas. Ini tidak hanya memaksimalkan ruang tetapi juga membantu menjaga barang-barang Anda agar tetap aman dan rapi. Langkah terakhir, periksa dan sek ulang. Setelah Anda selesai memasukkan semua barang, periksa lagi daftar Anda untuk memastikan Anda tidak melupakan sesuatu. Ini juga waktu yang baik untuk mengeluarkan barang-barang yang tidak penting yang mungkin telah menyelinap ke dalam koper Anda. Jadi, untuk merangkum penggepakan yang efisien dimulai dengan daftar yang dipikirkan dengan baik, dikuti oleh memilih bagasi yang tepat. Gulung pakaian Anda alih-alih melipatnya dan manfaatkan setiap insi ruang di koper Anda. Paket dalam lapisan, dengan barang-barang terberat di bagian bawah, dan selalu periksa kembali penggepakan Anda terhadap daftar Anda. Dengan enam langkah ini, penggepakan sekara efisien menjadi kurang sepertih tugas dan lebih sepertih ritual sebelum perjalanan. Jadi, berikutnya kali Anda menemukan diri Anda menghadapi tugas yang menekutkan dari penggepakan. Ingatlah tips ini dan ubah penggalaman tersebut menjadi penggalaman yang terorganisir. Bebas stres. Selamat berlibur. Terima kasih.